Halo selamat pagi teman-teman subscriber dimanapun anda berada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini hari Rabu ya Kita besok berarti sudah mulai masuk bulan puasa Semoga kita semua senantiasa diberikan kekuatan Diberikan kesehatan sehingga bisa menjalani ibadah puasa dengan Nyaman, dengan senang hati Tanpa ada suatu halangan Oke kali ini saya mau kasih tutorial Simple aja yaitu cara ganti kampas kopling motor Supra 125 Kirana Karisma Ponyai Altipe 125 Honda Bebek Itu sama metode dan caranya sama ya Dan buat teman-teman yang mau bongkar motor Honda Ya usah kan punya kunci seperti ini Terus pakai impact, impact manual Atau obeng ketok Kalau yang punya impact angin bagus Yang pakai kompresor tinggal mak cetok lepas Saya nggak punya, dulu pernah punya tapi Ya gitu cepat terus Langsung saja timbang ngomong alur ngidun Pertama yang akan kita lepas adalah baut ini Tiga, satu, satu, dua, tiga Kemudian baut ini jangan dilepas dulu Lepas bagian tengahnya sini dengan metode melepas lakernya aja Misalnya seperti ini dengan kunci pas Masukkan kita tarik Santai aja Nah gini kan lepas Disini karena apa? Ruangannya cukup longgar Berbeda dengan tipe Honda yang NF100 Disini nggak muat dikasih kunci sok seperti ini Kalau ini muat jadi kayak gini aja Kemudian disini juga ada yang sama Aduh HP ku monitor terus Nek, nggak di pesawat Sebentar, saya mau angkat telepon dulu Oke, kita lepas ini Gunakan kunci T8 yang bagus Oke Perhatikan buat Teman-teman subscriber dimanapun Anda berada Disini seperti perk Berulang kali saya sampaikan ruangan ini adalah berfungsi untuk menampung residu oli Dan apabila packing blocknya ini Apa packing tutup rumah kampas gandanya ini bocor Maka residunya tidak akan mengumpul seperti ini Nah ini hasil bagus dari sebuah kinerja mesin dimana Fungsinya untuk menampung residu bergerasa dengan baik Dan disini terkumpul begitu banyak residu Atau sisa rontokan kampas kopling Tuh Ya Kelihatan ini banyak Tuh Sudah dulu idewilah Ini Dan ini langkah baiknya buat teman-teman subscriber melakukan pembersihan atau perawatan kotoran ini Minimal 6 bulan sekali ya Ini 6 bulan pasti sudah penuh lagi kotorannya Itu pasti terjadi Kalau 6 bulan dirasa terlalu cepat ya Setahun sekali lah minimal ini dibuka untuk melakukan pembersihan di area sini Sebab nanti kalau sudah penuh Saluran oli yang ada disini ini ada lubang kecil Itu akan mampet Dan ketika dia mampet akan menghajar seluruh bagian mesin yang terlalu oli akan terhambat Maka secara otomatis akan menjadi cepat aus Oke ya Sisi ini sudah yang keberapa kali saya sampaikan Tapi saya ulang terus Karena ini penting sekali Oli itu sangat vital Apabila sampai tidak mengalir dengan baik Ibarat manusia ini Darahnya Tidak lancar Wah bahaya ya Darahnya lancar Kalau motor ya oli Olinya tidak lancar ya Pasti Rusak Nanti lama-lama rusak Seh hapennya mau ini lagi Oke lanjut lagi Ya gini ya resikonya Aduh Dikasih nomor Nanyanya Tidak berhenti Saya kalau disuruh duduk Pegangin hapen Jawabin orang nanya Itu mungkin saya tidak sempat kentut Ajan Ajan Aduh Yang satu belum selesai Bunyi lagi Bunyi lagi gitu Kapan saya kerjanya Tapi Alhamdulillah Berarti kan Banyak yang terbentuk Ini aku Dajira kerja-kerja Tunggu Tunggu Bepi telpon Oke Kita kembali ke Pola pukul ya Bautnya begitu cantik Ini memperkosa emosi saya Oke kita lepaskan saja Di bagian sininya Kita tarik dulu kampas ganda ini Kayak gini Sarannya Oke ini kampas ganda Turun Kita lepaskan ini Ini kampas manualnya Yang akan kita ganti Panas sih Aku tipa yung icos Apun itu umbrilla Yang itu lagi deh Lepayungnya kayak langit biru tuh Joss Siluet Yang lepas Kopling Ini waj Tarannya Injek Ini sondolmu Aduh sih larang-larang Lak bodol Sandalnya sih ngurahan waj Namburi Mas Tak kone Mas Pada tipe Honda NF1 NF Honda FD 125 Itu bautnya cuma 3 Tapi pairnya ada 6 Ini apa mas Yang aku doyan Yang aku doyan Salmon Yang aku doyan Tapi bayar mas Iya Anak bayar aku doyan mas Yang gratis tuh ya nih Aku doyan mas Aku nyokot budget Oke sudah Terlepas semuanya Tinggal kita ganti kampas Sebentar ya Ada bakuli wak Yuk nge-lengi wak Awas Sekali-kali makan Sekali-kali makan Ini wak Kan ada puasa Boleh untuk makan Udah Berapa Berapa mas Ini 50 Astagfirullah Nge-lengi wak Seketak ibu Larang temen ya Saya nawar boleh mas Ya boleh 10 ribu ya Ini loh 10 ribu ya Nge-lengi wak 10 ribu Nge-lengi wak Aduh Ini wak Kalau larang ya Kapan supaya Saya mau makan Terus ini berapa mas 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 Kembung juga Oh kembung Super Yang terlulah sewi ya Yang terlulah sewi Yang murah Yang sehat ya 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 Seperti ini Utang ya Utang Ya Kayalah Lengirnya Yang bumbung Mas Yang isi salmon Yang isi salmon Ya Yang saya ketemu Bayar pingpapad Ya Ini Yang Salmon Bayar pingpapad Oke mas Tolong ditangani Pak Salmon Aku bayarnya pingpapad Sempe-sempean Lewat ini Tak bayar Rolah seumah ngatus Lewat lagi Rolah seumah ngatus Kayak gue Bumbung 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 ya Bumbung Ini ada bumbung Atau dipotong mas Oh enggak Aku Bayarnya pingpapad Ya mas Dikerap ya mas Aku Dikerap Dan ini motor Mana Cili-cili Mas Bumbung saya Rt makan Kabel Segede-gede Pak larang Seketewu Wah Cos Semurumur Makan Seketewu Ini Kamas Kopling Yang baru Kita akan Lakukan Penggantian Seperti Biasa Untuk Penggantian Kamas Yang baru Usahakan Dirintam Oli Dulu Ya Ini Kamas Kita Rendum Pakai Oli Karena Ini Olinya Enggak Ganti Kita Pakai Oli Ini Aja Tujuannya Agar Oli Meresap Kedalam Poli Kampas Itu Sendiri Dan Disini Kita Sudah Melakukan Sebuah Pengoboran Penambahan Lobang Oli Disini Seperti Biasanya Untuk Tutorial Sudah Ada Mau Dicek Di Video Saya Sebelumnya Sekarang Tinggal Kita Rakit Saja Untuk Tutorial Perakitannya Sudah Banyak Sekali Video Saya Mentuturalkan Merakit Kampas Kopling Ini Jadi Teman Teman Bisa Lihat Di Video Yang Sebelumnya Ini Tutorialnya Adalah Penjelatan Tentang Tutup Ini Harus Selalu Bersih Atau Dilakukan Perawatan Secara Bergala Kemudian Untuk Pengoboran Rumah Dan Metode Penggantian Kampas Yang Dilakukan Perendaman Dulu Dan Cara Melepas Kurang lebih Seperti itu Untuk Perakitannya Kita Akan Percepat Saja PEMBICARA PEMBICARA 1 Oke Pada Bagian Ini Untuk Pemasangannya Gampang Saja Perhatikan Tanda Strip Ini Dengan Titik Yang Ada Di Bagian Ini Ini Ada Titik Satu Itu Lurus Dengan Strip Tidak Boleh Terlalu Maju Tidak Boleh Terlalu Belakang Nah Kurang lebih Seperti Ini Lurus Dengan Tanda Titik Ini Kalau Ini Menceng Nanti Persnelang Agak Susah Dan Pada Perakitan Bagian Ini Bola Balik Jatuh Kalau Kita Enggak Kasih Penahan Memang Modelnya Seperti Itu Oke Sekarang Kita Pasang Kalau Kalau Lurus 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 Strip Titik Tinggal Pasang Ini Dan Pastikan Ini Masuk Ke Lahar Ini Caranya Gini Luruskan Titik Tengah Ini Tidak Boleh Menceng Seperti Gini Harus Lurus Seperti Ini Nah Biar Tidak Jatuh Kita Kasih Fat Nah Seperti Gini Banyak Aja Tidak Apa Fat Nanti Akan Larut Di Dalam Oli Tidak Masalah Seperti Ini Nah Biar Tidak Jatuh Kemudian Disini Ada Per Dan Ada Tonjolan Seperti Ini Ini Sering Terjadi Keliru Kebalik Yang Ada Tonjolannya Ditaruh Di Bagian Luar Ini Salah Yang Benar Seperti Ini Yang Ada Tonjolannya Itu Di Bagian Dalam Untuk Dudukan Per Seperti Ini Lalu Kita Tempelkan Juga Dengan Fat Begini Pasang Oke Tinggal Kita Tutup Bag Lakukan Secara Perlahan Karena Kalau Terlalu Kelas Nanti Geser Lagi Posisi Setelah Seperti Ini Lalu Dites Sebelah Sana Tolong Dikobling Sebentar Tahan Dulu Tata Fokus Perhatikan Setelah Disini Itu Harus Gerak Coba Turun Balik Oke Cukup Kalau Bagian Sudah Bergerak Ketika Dikobling Maka Bisa Dipastikan Truck Itu Sudah Benar Tapi Kalau Ditekan Kebagian Depan Gerak Kebagian Belakang Tidak Gerak Itu Belum Benar Jadi Ini Harus Gerak Naik Turun Dalam Posisi Tidak Terbaut Nah Setelah Dibaut Maka Gerakan Itu Akan Mendorong Copling Ini Namanya Outer Clote Modenya Sudah Selesai Pada Bagian Ini Tinggal Dibaut Saja Terut Pasang Nampot Sudah Selesai Jadi Saya Sudah Dulu Tutorialnya Berhubung Memori Saya Tidak Muat Semoga Ada Manfaat Terima Kasih Banyak Sekali Lagi Ada Salah Salah Kata Selama Ini Saya Mohon Maaf Semoga Besok Kita Bisa Menjalankan Ibadah Puasa Dengan Hati Yang Gembira Penuh Rasa Senang Dan Diberikan Kekuatan Oleh Allah S.W.T Terima Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh